Halo teman-teman, kita udah ada di Capital Bakery dimana ini adalah bakery yang udah bertahan selama 32 tahun dan berhasil menjual 250 ribu produk per bulannya. Penasaran gimana? Yuk langsung aja ngobrol sama direkturnya. Oke, sekarang kita udah duduk bareng sama Mas Yusuf yaitu direktur dari Capital Bakery dimana Capital Bakery ini udah bertahan selama 32 tahun dan punya banyak outlet teman-teman. Yuk langsung aja kita tanya-tanya gimana sih nge-develop bisnis bakery gitu. Halo Mas Yusuf, apa kabar? Baik, baik. Baik ya, kabar sehat. Nah Mas Yusuf ini teman-teman di rumah udah gak sabar nih gimana sih mungkin dulu Mas Yusuf dan keluarganya itu ngebangun bisnis bakery gimana awalnya dan apakah dari dulu udah punya latar belakang atau background di bidang bakery atau gimana boleh diceritain gak? Oke, jadi kita nama Capital Bakery ini ada dari tahun 89. Oke. Jadi kita dulu sebenarnya bisnis keluarga ini dari Medan dulu namanya French Bakery sehap itu usaha orang tua saya sama saudaranya dia cuma dari tahun 89 akhirnya orang tua saya memutuskan ke ibu kota nah waktu itu bingung pake nama apa karena ibu kota bahasa Inggrisnya ada Capital akhirnya pake nama Capital Bakery Oh, itu. Jadi waktu itu dulu konsepnya masih steak sama bakery tapi seiring berjalanan waktu kita sekarang berubah jadi dari bakery and cake Oh, jadi sekarang bakery and cake dan dulu sempet steak juga? Juga, betul. Cuma sekarang udah gak ada sama sekali Sekarang boleh ceritain gak waktu awalnya banget nih ketika udah pindah ke ibu kota itu Mas Yusuf dan keluarga bener-bener nge-developnya sendirian cuma keluarga mungkin tanpa tim atau gimana boleh ceritain gak awalnya banget? Jadi ini sebenarnya kita 3 generasi ya Ada generasi pertama saya generasi paham-paham saya Oke Pas masih steak sama bakery Habis itu ada generasi kakak saya kurang lebih dari 7 tahun Habis itu saya generasi ketiga mungkin dari tahun 2012 sampai 2021 Nanti saya sekitar kurang lebih 9 tahun Nah, kebetulan kita keluarga itu tidak ada yang bisa bikin roti Gak ada yang bisa bikin roti Gak ada yang bisa bikin roti Jadi kita lebih ke manage sebenarnya Jadi pas pertama kali di Medan itu kita ada hire chef dari Taiwan Waktu itu papa saya bilang gaji dia 1 bulan 1000 USD Oh my god Zaman dulu Zaman dulu Zaman sekarang Belum ditambah lagi dikasih komisi dari penjualan Oke Resep dia sekarang ini berasal dari chef tersebut Oke Nah, tapi kalau cake kurang tahun sama bolu itu ada sebagian dari mama saya Oke, jadi emang ini udah bisnis turun-temurun Dan ini kayak fun fact-nya adalah justru gak ada latar belakang atau mungkin background yang bisa bikin roti Iya, cuma perlu dikasih sedikit bukan berarti kita gak ngerti Oke Jadi kita ngerti karena udah lama juga Terjun ke lapangan juga Jadi tahu apa yang bagus, apa yang gak bagus Oke Seperti apa Saya sendiri juga pernah belajar ke Taiwan Jadi pernah mencoba Cuma mungkin gak bikin setiap hari sekarang Oke, lebih tepatnya adalah belajar dari nol secara otodidak kurang lebih gitu ya? Iya, betul Oke, ini keren banget Dan sekarang waktu pas udah pindah ke Jakarta Itu udah punya berapa outlet sekarang? Satu waktu itu Waktu itu satu? Masih satu Nah, kemudian gimana tuh? Sampai sekarang akhirnya bisa growing? Mungkin saat 2012 saya handle capital mungkin ada sekitar 4 outlet 4 outlet 4 outlet Habis itu mungkin saya dengan tim mungkin dari sekarang kurang 13 outlet 13 outlet Jadi sekitar 9 outlet, ya kita buka 9 outlet juga 9 tahun buka 9 outlet 9 tahun buka 9 outlet Jadi kurang lebih per tahunnya buka 1 outlet kurang lebih gitu ya? Kebetulan sebenarnya lebih beberapa tahun akhir inilah Karena mungkin pertama kali saya jualing capital juga belum berani kan Masih membenahi banyak hal Ternama di internal mungkin dari timnya, dari marketing, dari produknya semua kita benah Lalu kita pelan-pelan coba buka outlet Eh ternyata ada perubahan Jadi mungkin titik utamanya itu di 2014 Oke Jadi ada 1 outlet kita di Merdeka Waktu itu kita masih sewa tempatnya Nah kebetulan sekitar beberapa bulan sebelum outlet itu udah mau habis sewa Saya nanya ke orang tua saya bilang Kayak ini outlet udah mau perpanjang nih Coba tanya ke pemiliknya Kebetulan kita udah disitu ini sekitar 6 tahunan Jadi harusnya teori nya di perpanjang Nah tapi ternyata pas kita nanya ke owner nya Dia gak mau perpanjang lagi Dia bilang dia ingin buka klinik sendiri Oh baik Jadi mau gak mau kita pindah Oke Nah kebetulan setahun atau dua tahun sebelum 2014 Kita dikasih kesempatan buat beli tempat kurang lebih 500 meter sebelum setempat kita sewa Jadi kita pikir saya bilang Ya udah gimana kalau kita buka disini aja Nah tapi secara lokasi sebenernya bagusan yang kita sewa Nah cuman akhirnya ya udah saya coba Saya izin sama orang tua saya boleh gak ubah konsep Karena zaman dulu mungkin kita lebih ke Secara penampilan jadul gitu Oke Jadi otaknya masih kumel Mas kurang menarik gitu loh Nah jadi kurang lebih desain sekarang ini mulai dari 2014 Oke Yang dengan tema bata ini semua dari 2014 Refreshment ya Waktu itu memang kita juga udah ada hire chef Dan dia menge-develop beberapa produk Cuman mungkin karena tempatnya gak mendukung Jadi kurang begitu kelihatan hasil juga 2014 tempat berubah Produknya pas mungkin Waktu itu salesnya kurang lebih naik 100% Wah dalam setahun salesnya naik 100% Ya di otak tersebut Di otak tersebut Betul Keren loh Wah ini keren banget Cuman ini aku juga mau nanya nih mas ya Iya Namanya ini kita bisa bilang bisnis Bakery dan cake yang mostly nya adalah tokonya offline gitu ya Dan aku ngeliat namanya di suatu outlet pasti ada produknya Ada timnya Belum nanti proses produksinya Pasti kan banyak banget ya struggle nya Banyak pelintilan ya Banyak banget pelintilan ya Itu gimana tuh mas ngadepinnya Dan gimana cara nge-manage nya Sampai sekarang Itu outlet nya udah 13 Dan pasti bakal nambah lagi kan Nah itu gimana tuh? Mungkin Pertama mungkin mindset dulu ya Mindset dulu ya Mindset dan visi misi Dari awal mungkin saya megang Saya juga punya visi Kita pengen jadi salah satu yang terbaik di Indonesia Hmm Tapi mungkin kesini kesini Kita lebih matangkan lagi Kita pengen jadi top 5 di Indonesia Wow Jadi di Indonesia artinya kita gak boleh hanya di Jakarta doang Harus ke luar dari Jakarta nih Itu pelan-pelan mungkin belum Mungkin beberapa tahun akhir ini mungkin akan fokus ke Kita kan udah di Jakarta Di Tangerang Di Bekasi Mungkin Depok Bogor aja Dan Jabodetabek ini sebenernya marketnya sangat besar sekali 50 saya rasa juga masih dikit banget gitu loh Jadi masih banyak PR nya Cuman ya mindset nya adalah Goal kamu kemana nih? Setelah tau goal kita mungkin pingin ke seluruh Indonesia Tapi kan pas kita ngeliat ke sendiri kita nih masih kecil banget gitu Ya kita coba hire team Hire team yang mungkin udah profesional Dengan kompetitor yang udah lebih bagus Kita tanya Mereka lebihnya apa? Perbedaannya apa? Sistemnya apa sih? Cara produksi Cara produksi itu beda banget Dulu sama kita sama sekarang itu beda banget Karena mereka pake sistem Kita gak pake sistem Nah setelah kita budget sistem Kita duplikasi Tapi ternyata gak segampang copy begitu Karena mungkin setiap perusahaan punya cara kerja sendiri Punya peralatan sendiri Punya SDM sendiri SDM dia sama SDM kita juga beda Nah makanya setelah kita copy pun kita harus menyesuaikan Menyesuaikan ini juga gak gampang Akhirnya kita coba sesuaikan akhirnya ketemulah pola kita sendiri Oke Jadi semuanya kita benahi satu-satu Mungkin dari packagingnya Dari produknya Dari marketing Dari outlet Dari SOP Dari training Jadi print deal-nya sebenernya banyak banget Wah Print deal-nya banyak Dimanagenya pun juga Itu gak gampang ya? Gak gampang Tentunya gitu Nah ini Aku jadi penasaran juga Kenapa sih waktu Kita agak flashback ke belakang gitu ya Langsung ngebuka toko offline Dan apakah sempat kepikiran untuk coba shifting ke dunia digital gitu? Oke Fokusnya di jualan online aja Sempat ada gitu gak? Sempat pernah Pernah pikiran Kalau mungkin di era saya mungkin ya Karena zaman dulu 2012 itu Belum ada Gojek Gojek belum ada Jadi belum ada onlinenya Cuman Baik lagi kita harus tau Kita strong-nya dimana? Oke Jadi kalau kita memang strong-nya kita di offline Dan sebenarnya onlinenya punya plus menisnya juga sendiri Ya Onlinen mungkin kalian harus kasih fee ke platform Mungkin ke Gojek atau ke Shopee dan lain-lain Kan fee-nya juga lumayan kan? Jadi kita mungkin sendiri sekarang kurang lebih average sales kita dari platform itu mungkin sekitar 20% uang Jadi 80% masih dari kita punya take away website dan lain-lain Jadi kita memang fokusnya kita strong-nya ya di offline Nah Pernah gak pingin onlinen? Pernah Tapi Mungkin Karena kita gak fokus disitu Kita kurang kuat juga Mungkin karena Cara marketing offline sama onlinen juga berbeda Betul Jadi mungkin kita kurang jalan disitu Akhirnya kita fokusnya Mendingan Fokus yang kita jago aja Hmm Nah Kemudian tahun 2020 pandemi Gimana tuh? Pandemi sebenarnya ini Plus minus ya Mungkin ada orang yang kena dampaknya Kita juga mungkin gak menyangka waktu itu Justru pas semua PSBB pertama-tama Bukan PPKF PSBB Kita justru lagi naik banget salesnya PSBB justru naik banget salesnya Betul lagi naik banget Cuman memang saya tau juga yang di mall turun banget Ya mungkin beberapa brand yang di mall Bakery and keep juga turun Tapi yang mungkin di stand alone kita Justru juga lagi naik Oke Karena mungkin Roti itu menjadi sebuah kebutuhan kokok mungkin Yang mungkin orang gak makan di luar Tapi beli sarapan roti lebih banyak Oke Jadi sebenarnya kita salah satu industri yang diuntungkan Diuntungkan ya Saat PSBB Cuman Ada juga ekstrakwas yang kita keluarkan Nah Karena mungkin waktu itu Kita harus rutin untuk PCR PCR jaman dulu masih 2 juta lebih Iya Pas sekarang 300 ribu Jaman dulu dari 2 setengah kita udah mulai PCR Sampai turun 1 setengah 1 juta 900 900 Kita ikutin sampai sekarang Wah Jadi cost kita di PCR itu juga udah ratusan juta Oke Ya ya Kebaiknya Jadi emang sebenarnya Waktu tahun 2020 Justru yang Bisis bakery and cake ini Terutama roti Itu naik banget ya Karena menjadi salah satu bahan pokok Untuk orang-orang ya Gitu ya Oke Dan mungkin aku agak tarik kesimpulan lagi Jadi waktu Tadi kan struggle nya banyak Dan yang paling penting adalah Khususnya untuk bisnis bakery Atau offline ini Atau mungkin bisa diterapin di bisnis yang lainnya juga Itu Mindset nya dulu Kemudian tentuin Target kamu kemana Goals kamu apa Fisinya Gitu ya Dari situ baru Diturnin lagi ke refleksnya Kamu Bisa tahu Kuatnya dimana nih Dan kita fokusnya lebih ke arah mana Benar Fokus produk Abis itu fokus juga Ke branding nya kita Supaya customer tahu Kita sebenarnya jualan apa sih Jangan dikira Kita misalkan Apapun juga jual Atau misalkan Kita sebagai brand yang seperti apa Apa brand yang suka diskon Atau brand yang kualitasnya bagus Atau brand yang seperti apa Jadi customer harus tahu nih Kita mau jualan apa Seperti apa Oke Nah Tapi sekarang tetap optimis juga gak nih Mas Digital marketing nya Social media nya Kita optimis Karena Era sudah berubah Era sudah berubah Makanya kita Sebenarnya mengikuti semua Mengikuti tetap ya Jadi Instagram tetap ada TikTok tetap ada Cuma kita juga tahu Customer kita bukan pengguna itu Oke Karena mungkin kalau TikTok Pengguna mungkin Mungkin 2020 ya Customer kita itu Mungkin udah 30 ke atas Jadi mungkin kebalikan mereka gak main TikTok Cuma Bukan berarti kita Gak main sama sekali Cuma kita tahu Kita fokusin di situ Oke Cuma tetap harus adaptasi Dengan perkembangan yang ada Kurang lebih ya Jadi Kita sekarang gak tahu nih Tahun depan Dua tahun lagi Akan ada shifting apa lagi Ketika ada Sesuatu yang harus Mengharuskan kita Oke Full shifting Online misalnya Kita udah gak kaget-kaget banget Kurang lebih Kita udah tahu nih Apa yang harus kita lakukan Kurang lebih gitu ya Oke Menarik nih Nah Kemudian nih Mas Yusuf Ada gak sih achievement yang Menurut Mas Yusuf Wah ini keren banget nih Capital Decree Udah pernah achieve Di titik ini Itu apa sih Boleh di share gak Teman-teman Mungkin lebih ke internal ya Boleh Mungkin Tim kita Karyawan kita Mereka kan Kebanyakan kita Bukan pendidikan tinggi Bukan orang-orang yang lulusan Dari perhotelan Atau mungkin Mungkin ambil Pariwisata gitu Tapi orang-orang mungkin Memang baru banget Tapi kita ajarin Jadi tim kita tuh Banyak yang udah Lebih dari 20 tahun 10 tahun 15 tahun udah banyak banget Kita bangga kalo mereka sebenernya Punya sawah Punya kendaraan Punya sesuatu yang Aset yang berharga Buat nanti mereka pensiun Jangan sampai mereka cuma kerja doang Tapi pas mereka pensiun Mereka gak ada apa-apa Kita kesenangnya adalah Tim-tim kita yang sudah lama ini Mereka ngerti investasi Dan uangnya ini Udah banyak Dan mereka bisa buat nanti Mereka pensiun Udah tenang Itu mungkin Achievement terbaik buat kita Cuma kalo kita sendiri Kapitalnya berkembang Tapi timnya gak berkembang Harapan kita juga Tim yang lama berkembang Tim yang baru Juga ikut berkembang Oke jadi Di bisnis itu Penting banget juga ya Ada ya tim development juga Dan mungkin Lebih ke Kesejahteraan tim juga Dimana Harus bisa solid Dan Ya itu tadi Kita tetap Bekerja Sebagai tim Dalam suatu bisnis Tapi tetap Harus ada key takeaways-nya Apa nih Untuk keluarga Misalnya kurang lebih gitu ya Oke keren banget nih Salah satu core value kita Itu adalah kekeluargaan Kekeluargaan Jadi banyak banget Kekeluargaan Kenapa kamu bisa kerja 5 tahun Di kapital Sekolah kapital Karena nuansa keluargaan ini Yang mungkin di tempatan gak ada Oke Nah ini Boleh tuh temen-temen Nanti kalo udah punya tim Bisa diikutin juga ya Mas Yusif ya Oke Nah ini kalo Boleh tau ini Pernah reach Berapa Ludes berapa Mungkin Baklinya Rotinya Atau cake-nya itu Perbulannya pernah berapa sih Penasaran nih Karena otetnya ini banyak Sebenernya tahun Bulan ini Desember Kita lagi Break Kita punya Achievement sendiri Jadi karena kita otetnya Baru juga Tahun ini Desember kan paling banyak 13 outlet Habis itu Memang hangisan juga di Natal Jadi Datanya belum terupdate sekali Cuman ya Kita sudah Melebihi Daripada lebaran kemarin Wow Jadi tanggal Tanggal pasal tanggal 26 Saya lihat sales kemarin Sudah lebih dari lebaran Tahun ini Wah Kalau produknya Ada gak sih Mungkin sebulannya Nyampe 100 ribu lebih 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 Wah Keren banget Tapi kita kan produknya banyak Ada yang roti Ada yang cake Jadi campuran lah 200 ribu lebih 200 ribu lebih 200 ribu produk Lebih Terjual dalam satu bulannya Mungkin kalau bulannya lebih Lebih lagi Lebih lagi Karena high season ya Desember ini Wah keren banget nih teman-teman Nah itu Sebenernya Kalau bakery ini Yang menurut mas Yusuf Paling Paling berpengaruh Untuk menaikkan Offset Itu apakah Dari sisi Quality produknya Pelayanannya Atau mungkin Strategi marketingnya Entah mungkin dari sisi Offline Atau online gitu Atau lebih kemana Yang menurut mas Yusuf Ini paling Impactful tuh Atau paling berpengaruh Dari sini gitu Campur ya Campur ya Saya gak bisa ngomong Satu titik dimana Tapi Kita terus improve Dari tadi Ngomong service Produk Marketing Kita gede-gede improve Contoh misalkan Dari produk Kita gak hanya produk dulu Packaging juga kita improve Dari cost yang kita pakai dulu Mungkin dari Cuman Seribu Sekarang mungkin naik juga Mungkin dari Lapan ribu Harga Untuk cost untuk Packagingnya aja Karena mungkin Harga packaging juga naik Tapi juga mungkin kita Mungkin kita ingin berikan Yang terbaik juga buat SMR Dan mungkin tahun Saya lupa tahun ini Apabila tahun lalu Kan udah mulai Jakarta udah gak boleh pakai Pahas tadi Nanti kita udah Pakai Ecoback Ecoback aja udah Extra cost buat Kita sebenarnya Tapi kan Bagus buat SMR Nah itu Di packaging kita Bantu juga Di marketing kita juga Apa sih yang bisa naikin sales kita Karena kan Tahun ke tahun Sebenarnya Cost kita naik Listing nanti mau naik Gadgetario naik Cost kita gak naik Karena kan Berarti kan kita Untungnya makin sedikit Jadi kita mikir bagaimana Kita bisa menjual lebih banyak lagi Tapi daripada itu Kita juga dari segi marketing Kita juga tidak hanya Mentari customer baru Kita juga Sebisa mungkin Retentionnya ya Betul Untuk customer yang sudah lama Kita coba Ripet order Kita kurang lebih Ada 39 ribu member Yang aktif sekarang 39 ribu member Yang aktif Itu ada treatment khusus gak Untuk para membernya Kita sebetulnya lagi transisi Dari Dulu mungkin Kita lebih ke tradisional Cuma pakai nama handphone doang Tapi memang Dulu ada benefit Terus buat member Cuma sekarang kita lagi Transisi ke apps Oh apps Ya betul Supaya nanti mungkin Udah era digital juga kan Supaya lebih banyak lagi Mungkin Mereka bisa referral Ke teman mereka Mungkin mereka bisa Ngadain challenge Mereka Setiap bulan Belanja berapa Dapat berapa point Kita mungkin akan lebih ke arah sana Supaya mereka Lebih banyak lagi Oke Jadi Capital Bank ini Punya apps sendiri Iya Wah keren banget Mungkin aku bisa bilang Apa Cuma satu ini aja ya Yang punya apps Kayaknya iya deh Enggak? Enggak tau Kalau menurut aku App nya belum launching Mungkin bulan Februari nanti Wah ini Aku akan menunggu nih Mas Yusuf ini Karena pasti bakal keren banget Dan Ini adalah satu Step yang Mas Yusuf ambil Karena adaptasi terhadap teknologi Betul Walaupun Sudah banyak outletnya Di offline Dan emang Pasarnya cenderung Orang-orang yang emang Belinya offline Gitu ya Dan emang Di umur yang Mungkin penggunaan digital Penggunaan teknologinya juga Belum begitu Gitu ya Tapi tetep Capital Bankly ini Justru ngebangun apps Untuk bisa retention Sama member-membernya Salah satunya kan Kita bisa tahu Member kita sebenarnya Siapa Ya betul Kalau enggak Kamu Kalau kamu mikirkan Semua customer itu Semua usia itu adalah Customer saya itu Sangat salah sekali Siapa sebenarnya Customer kami Nah dengan member ini Kita datanya lebih akurat lagi Oh siapa yang sudah Pernah belanja nih Umurnya berapa Abis itu jenis kelaminnya Tinggal daerah mana Olet mana yang paling sering belanja Satu bulan belanja berapa kali Nominal berapa Kalau kita enggak pakai apps Kita enggak bisa tahu Betul Setuju Nah itu teman-teman Salah satu contoh Kalau untuk bisa Kita mengadaptasi teknologi Tentunya untuk kita Mendapatkan data Ya kan Kita tahu banget Customer kita seperti apa Dan dari data tersebut Kita bisa nge-reflect Kedepannya improve Seperti apa Kalau begitu ya Keren banget Tina Mas Yusuf mungkin Boleh gak sharing nih Ke teman-teman di rumah Pesan-pesannya Buat yang Masih takut Untuk memulai bisnis Masih gak mau keluar dari zona nyaman Masih ada yang kayak Aduh ntar gue takut di tipe Aduh ntar gue takut rugi Gitu kan Boleh gak Mas Yusuf silahkan Mulai aja dulu Mulai aja dulu ya Bener Dulu saya juga Mungkin mulai aja dulu Nanti pelan-pelan Sering berjalannya waktu Ya Pasti banyak halangan Banyak tantangan Tapi mungkin itu Satu yang seru juga dalam bisnis Oke Karena Mau di range mana Mungkin dari 1 otet Sampai sekarang 13 otet Tantangan masih berbeda Hmm Oke Jadi intinya mulai aja dulu Dan kita gak bisa menghelak dari tantangan Gak bisa Dan dari obstacle Obstacle lainnya Apalagi jenisnya berubah terus kan Iya Oke Jadi Intinya mulai aja dulu Temen-temen hadapin Temen-temen learning by doing juga Iya Seiring berjalannya waktu Temen-temen juga akan bisa growing Dan bisa Sukses nanti bisnisnya Iya Tapi di Entrepreneurs Kalau gak salah banyak Hal-hal yang banyak bisa dipajari Oh iya Tentunya gitu Karena kita juga akan Colaborasi juga ya Sama Mas Yusuf Dimana nanti Mas Yusuf akan Sharing lebih detail lagi Di webinar nya Entrepreneurs.id gitu Jadi temen-temen pantangin terus ya Social Media Entrepreneurs.id Oke Mas Yusuf Thank you banget Udah mau sharing-sharing Bareng Entrepreneurs.id Nah buat temen-temen Jangan lupa Follow dan Subscribe Social Media Entrepreneurs.id Yang ada di bawah ini ya Sampai ketemu di episode berikutnya Dadah